selamat menikmati berdagang di pasar proklamasi rengas dengklop merupakan salah satu usaha yang menjanjikan demi masa depan keluarga Anda Anda bisa melakukan pekerjaan dengan berdagang dari berbagai jenis perdagangan yang menarik yang dapat merahap keuntungan dari jenis perdagangan makanan minuman pakaian kuliner permainan anak-anak bahkan ada kegiatan yang membantu aktivitas kesaharian para pedagang dan pengunjung yakni para petugas di pasar proklamasi rengas dengklop siapakah saja yakni petugas parkiran penjaga pintu kamar mandi petugas keamanan kebersihan yang pastinya ketika peresmian pasar proklamasi rengas dengklop maka kesibukan akan terlihat dan menjadi pemandangan yang luar biasa lalu lalang kendaraan dan bermotor mobil akan menambah suasana kemeriahan dan teriakan para pedagang menyambut para pengunjung menjadi daa tarik ciri khas suasana pasar kesunyian sebelumnya akan tergantikan oleh kegundahan orang-orang dan kendaraan yang melintas di jalur parkiran pasar lantas bagaimana dengan arti perdagangan atau kata lain jual-beli di pasar mari kita mulai melangkah pengertian jual-beli perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan pada masa awal sebelum uang ditemukan tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang pada masa modern perdagangan dilakukan dengan apa yang dimaksud dengan jual-beli jual-beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati oleh kedua belah pihak apa yang dimaksud dengan jual-beli pengertian dan rukunnya ini dari pengertian rukun jual-beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak satu pihak menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian apa saja yang termasuk dalam rukun jual-beli ketiga rukun jual-beli dalam Islam barang atau jasa yang akan diperjual-belikan pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi harga dapat diukur dengan nilai uang atau alat pembayaran lain yang berlaku di suatu daerah serah terima atau ijab kobol apa saja macam-macam jual-beli dalam Islam jual-beli ada tiga macam yaitu satu jual-beli barang yang kelihatan dua jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan tiga jual-beli benda yang tidak ada hukum jual-beli ada berapa? dan dasar hukum dalam jual-beli yaitu ada tiga diantaranya Al-Quran, As, Sunnah, dan Ijma' apa nama lain dari jual-beli? kata lain dari jual-beli adalah Al-Bay, Asishira, Al-Mubadah, dan Neti Tijarah menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual-beli adalah sebagai berikut menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan apa nama istilah jual-beli pada masa lampau? barter ialah sebuah kegiatan saling menukar barang atau jasa sistem ini telah lama dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu kala apa singkatan dari barter? barang ditukar dengan barang pedagang pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan pedagang dapat dikategorikan menjadi pedagang gosir beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang icaran apa arti dari berdagang? menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI arti kata berdagang adalah mengembara ke negeri orang arti lainnya dari berdagang adalah berjual-beli mengapa orang harus berdagang? untuk menghidupi kebutuhan pokok untuk mendapatkan keuntungan untuk menambah pendapatan apa itu berdagang dalam Islam? berdagang adalah salah satu kegiatan yang cukup sering dibahas di dalam Al-Quran Allah menghalalkan dagang dan mengharamkan riba Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba Quran Surat Al-Baqarah 275 apa itu perdagangan dalam Islam? prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keritaan Allah mengapa berdagang sangat dianjurkan dalam Islam? dalam agama Islam sendiri pekerjaan sebagai pedagang merupakan salah satu pekerjaan yang mulia bahkan dengan berdagang akan lebih memudahkan datangnya rezeki Allah SWT bahkan Rasulullah sendiri pada zaman dahulu beliau merupakan seorang pedagang bersama dengan istrinya yaitu Siti Khadijah apa saja contoh jual-beli yang sah dan dilarang dalam Islam? 5 contoh jual-beli yang sah namun dilarang oleh agama Islam diantaranya adalah jual-beli untuk ditimbun jual-beli dengan informasi yang tidak lengkap atau penipuan jual-beli untuk sarana maksiat jual-beli pada masak hier memborong supaya orang kehabisan stok usaha apa yang cocok di pasar jenis usaha yang paling cocok di lingkungan pasar sembako sembako sebenarnya merupakan singkatan 9 barang pokok kebutuhan masyarakat yang terdiri dari kedua barang pecah belah ketiga sayur-mayur makanan sandangan atau pakaian keenam jualan pakaian